Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bridge You Channel. Nomor 1. Bermula dari Stanford University. Keduanya pertama kali bertemu ketika mereka sama-sama mengenyam pendidikan di Stanford University yang terletak di California, Amerika Serikat. Saat ini Kevin menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Mike sebagai Chief Technology Officer Instagram. Dari pertemuan mereka itulah yang menjadikan Instagram sampai sekarang ini. Nomor 2. Ada Burbin sebelum Instagram. Kisah sukses Instagram sekarang ini ternyata tidak datang begitu saja. Sebelum diciptakannya Instagram, Kevin Sistrom telah membuat sebuah aplikasi bernama Burbin. Burbin memberikan layanan bagi penggunanya seperti sharing foto, check-in lokasi, membuat planning, dan mendapatkan poin. Fitur yang banyak dari aplikasi ini malah membuat aplikasi Burbin menjadi kurang digemari karena terkesan. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2012 lalu, Facebook mengakui sisi Instagram dengan nilai 1 miliar dolar Amerika. Nomor 5. Instagram sama dengan Instan Telegram Instagram tidak hanya sebuah nama tanpa makna, tapi sebutan Instagram itu punya kepanjangannya yang diambil dari kata Instan dan Telegram, sehingga ketika digabungkan menjadi Instagram. Sama seperti dibalik maknanya, Instagram memang sangat memudahkan penggunanya untuk berbagi foto beserta pesan secara instan dan mudah. Nomor 6. Pernah bekerja di Google Kevin Sistrom salah satu pendiri Instagram pernah bekerja di Google. Ia juga pernah mendapat tawaran kerja di Facebook pada tahun 2004, namun ia menolaknya. Nomor 7. Terinspirasi oleh iPhone Salah satu inspirasi untuk membuat aplikasi Instagram ini berasal dari sebuah smartphone keluaran Apple yaitu iPhone 4. Sang kekasih kala itu, justru Ngan membagi foto mereka berlibur di situs Burbin karena foto yang diambil dengan menggunakan iPhone 4 kala itu masih jelek. Dari situlah Kevin terinspirasi, untuk menciptakan berbagai macam filter yang menjadi andalan di Instagram sampai saat ini. Gimana pendapat kamu setelah tahu fakta dan informasi Instagram? Apalagi sekarang makin banyak aplikasi yang bisa bikin foto makin kelihatan bagus. Jadi orang-orang makin senang buat mengunggah foto hasil jepretan mereka sendiri ke Instagram. Jangan lupa di subscribe ya, terima kasih.